Halo assalamualaikum sahabat cupang dan teman-teman dimanapun berada di video kali ini saya akan memperlihatkan anak ikan cupang berumur satu hari biar teman-teman tidak penasaran gimana kalau anak cupang yang berumur satu hari sih posisinya dimana nah inilah contoh-contohnya anak cupang berumur satu hari ini teman-teman nih lihat itu tuh seperti semu itu teman-teman itu anak cupang semua itu teman-teman tuh si jantannya kalau diganggu gini digangguin gini teman biasanya sibuk dia tuh anak-anaknya mal biasanya dimasukin ke mulutnya teman-teman tuh kan pada dimasukin ke mulutnya itu bukan berarti dimakan itu teman-teman itu dia ngelindungin anaknya takutnya melindungi anaknya dari mangsa-mangsa itu teman-teman makanya anaknya dimasukin mulut tuh anaknya tuh nah kalau anak cupang berumur satu hari ini teman-teman posisinya nempel di gelembung tuh teman-teman gantung di gelembung tuh gantung di gelembung seperti itu teman-temannya tuh 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 ini teman-teman ini anak-anaknya semuanya teman-teman tuh posisinya gantung-gantung di gelembung itu teman-teman kalau anak cupang berumur satu hari itu gitu Hai anak cupang berumur satu hari yang baru menetas teman-teman tuh tuh lihat induknya sibuk teman-teman tuh ibu-ibunya itu apa tuh bapaknya itu ngelindungin anaknya itu teman-teman tuh 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 lihat menggantung itu lihat teman-teman gantung kayak jarum itu kayak rambutnya itu anaknya semua itu teman-teman nih anaknya semua itu teman-teman ini gantung-gantung itu anaknya semua itu teman-teman tuh oleh tunggantung seperti itu jarum tuh teman-teman tuh 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 lihat itu remet orang-teman gitu karena gitu anaknya semua tuh Hai kulit indukannya melindungi ya tuh tuh pada berjatuh hantu-hantu-hantu inilah contoh anak cupang berumur satu hari teman-teman ini saya mencoba ini teman-teman nih sebelum dia letak sudah saya saya taruh timun ini teman-teman supaya kita tidak memberi makan lagi sini tuh timunnya itu nanti menjadi impu surya tuh itu timur saya taruh gue potong aja teman-teman tuh anaknya juga ada yang nempel di timur itu teman ini uji coba ini langsung taruh timun aja dibuat ini kan buat perkawinan ini teman-teman tuh itu menurut anaknya juga pada nempel tuh lihat itu tuh anaknya semua itu teman-teman tuh ngantung tuh kayak jarum tuh oke tuh ini Hai 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 jangan mencuri lihat teman-teman tuh anaknya semua itu teman-teman tuh kayak jarum tuh kita zoom lagi itu tuh tuh pergerakan tuh Nah itu anaknya semua itu teman-teman tuh ini contoh buat kita yang pemulai teman-teman namanya pemula itu kan pasti penasaran kalau untuk saran saya kalau pemula mau ngawin ini kan cupang lebih baik lihatin dulu contohnya ini nih supaya enggak penasaran lagi enggak sering dilihat ikannya cukup melihat ini aja kena kalau sering dilihat itulah sering menjadi kegagalan itu teman-teman kebanyakan pemulakan gagal saya kok gagal Bang saya kok gagal Kak tanyakan itu dikarenakan kita pemula itu penasaran pengen ngelihat dari mulai penjodohan dari mulai pengangkatan jantak pengangkatan perempuan terus pengangkatan itunya apa tuh dia netas jadi dilihatin terus tiap sebentar ngelihat sebentar ngelihat Nah itulah bikin kita gagal nah daripada kita penasaran lebih baik tonton aja video ini saya nih ini sebagai contohnya teman-teman anak cupang berumur satu hari besok saya videoin lagi anak cupang umur dua hari nah kalau posisi anak Jepang umur di umur sehari ini inilah posisinya di satu titik ya teman-teman posisinya di satu titik nempel di gelembungan tuh nempel di busa-busanya itu teman-tung gantung-gantung di busa-busanya tuh dia bergelantungan di busanya tuh anaknya semua itu teman-teman tuh anaknya bergelantungan tuh tuh indukannya sibuk Bapaknya sibuk tuh nyangkanya kita ini kan mangsa anggaku jadi jadi itu wanita ke semua teman-teman tuh mulai tunduknya Pak kotor jantungnya sibuk tuh 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 itu itu eksperimen kita teman-teman ini contohnya contoh bagi pemula yang selalu penasaran bilang saya kok gagal terus Bang nggak tanya ngawin cupang saya gagal terus gagal itu banyak faktor namanya kita penasaran tuh selalu pengen ngeliat padahal itu akan merugikan kita ya teman-teman daripada kita melihat terus lebih baik lihat aja video saya ini begini ini lebih jelas lagi kan ini contoh anak cupang berumur satu hari teman-teman anak cupang berumur satu hari itu posisinya ada di busa atau gelembung ya teman-teman tuh pada nempel di gelembung itu anaknya semua ya teman-teman tuh penuh itu teman-teman tuh tuh itu timunnya itu teman-teman itu anaknya semua bergelantungan tuh teman-teman tuh itu posisi anak cupang umur satu hari ya teman-teman tuh tuh lihat kan itu udah pasti dilihat jelas tuh pernah jelas sekali itu teman-teman tuh lah tuh tuh kayak jarum itu itu anak cupang semua itu teman-teman tuh 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 kalau teman-teman penasaran dengan lihat ini dua aja tuh tuh impus Ria juga Alhamdulillah itu udah banyak banget teman-teman jadi kita nggak nggak khawatir lagi kalau kita nggak ngasih makan di umur 4 hari impus Ria udah banyak itu teman-teman Alhamdulillah ya itu impus Ria semua itu yang melayang melayang kecepat-cepat itu butuh musru ya teman-teman ya kalau anak cupang itu tuh 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 teman-teman tuh yang pergelantungan itu tuh tuh banyak banget teman-teman tuh itu anak cupang semua tuh ada yang jatuh dari inilah tugasnya sejantan ini selama 24 hari itu ini teman-teman ngurusin anaknya apa enggak berat tugas jantan itu jadi dia nungguin anaknya itu kalau anaknya jatuh ke dasar nanti dia ambil angkatin taruhin lagi di busa tuh ada yang jatuh tuh teman-teman satu tuh tuh satu jatuh ke dasar tuh tuh jatuh ke dasar satu tuh nanti kalau dia dia nggak bisa naik si jantannya yang angkatnya teman-teman diangkatnya ke atas tuh tuh anaknya berusaha naik tuh tuh anaknya berusaha naik tuh nah nggak kuat ya kan ini pernah kita ganggu gini jadi induknya juga sibuk mundar-mandir mundar-mandir bulat-balik makanya anaknya pada perjatuhan teman teman-teman telurnya juga kan banyak belum letas tuh telur juga tuh banyak jatuh di dasar tuh tuh telurnya pada anak jatuh di dasar teman-teman banyak anaknya juga jatuh di dasar tuh sama posisi kita pediwi ini kan jadi induknya kan mundar-mandir mundar-mandir bulat-balik sini jadi anaknya keganggu pula akhirnya kegoyang kan jadi anaknya pada jatuh Nah itulah teman-teman tuh Oke kalau teman-teman penasaran anak busuk panggungan satu hari inilah videonya daripada teman-teman penasaran lebih baik lihat dulu video saya ini sebelum melakukan pemijahan teman-teman cukup sampai disini dulu ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tunggu video saya besok hari di umur dua hari hai 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 hai